Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan membuat aplikasi pengelolaan administrasi kelas Bagaimana kabarnya? Semoga semua pada seharusnya Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua dengan materi yang kedua Yaitu meng-input data Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari aplikasi kita yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya Yaitu pertemuan yang pertama, kita sudah membuat halaman depan dari aplikasi Baik, berikutnya kita akan membuat sheet-sheet untuk data wali kelas dan seterusnya Oke, kita meng-input datanya dulu pada pertemuan yang kedua ini Caranya Bapak Ibu, kita langsung bekerja pada sheet setelahnya Kita klik saja sheet-nya Kemudian ini akan kita jadikan lembar untuk data wali kelas Jadi sheet-nya kita namakan saja wali kelas Wali saja Oke Kemudian yang ini Bapak Ibu, kita akan menghilangkan kolom yang kita tidak gunakan Atau tidak tampil di layar monitor kita Seperti pada pertemuan sebelumnya Caranya masih sama ya Bapak Ibu Kita tempatkan saja kursornya di kolom yang AE Kemudian kita block dengan cara menekan tombol CTRL Kemudian shift, tanda panah ke samping kanan Masih sama ya caranya Kemudian kita menuju ke menu format yang ada di menu home Kita klik menu formatnya Kita memilih hard and hard Kemudian kita klik hard column Oke Jadi Bapak Ibu ini sudah hilang untuk kolomnya Kemudian kita juga akan menghilangkan atau menyemunikan baris yang tidak tampil di layar monitor Nah caranya Bapak Ibu masih juga sama seperti pada pertemuan sebelumnya Kita akan menempatkan kursornya di baris yang ke 41 Kemudian kita block sampai ke batas akhir dari baris yang ada di shift ini Dengan cara menekan tombol CTRL, shift, kemudian tanda panah ke bawah yang ada di keyboard Seperti ini Bapak Ibu Ini sudah terblock sampai ke terakhir baris Kemudian kita juga menuju ke menu format yang ada di menu home Kita klik formatnya Kemudian kita akan memilih hard and hard dan kita klik hard rows Oke ini tampilannya sudah menjadi bentuk aplikasi Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu kita akan membuat tampilan aplikasi ini menarik Jadi kita buat saja di atasnya seperti layaknya aplikasi yang ada di web Begitu ya Kita block saja 3 baris Kemudian kita block sampai akhir Akhir kolom Kita pilihkan warna latarnya dulu Kita pilih misal warna biru tua Oke Kemudian jika ini dirasa terlalu kecil Kita bisa melebarkan Kita tarik sedikit barisnya Kita tarik biar tampilannya lebih bagus Seperti ini Oke Jika ini sudah kita akan membuat di warna biru ini Tombol-tombol navigasi seperti pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu ya Kita akan membuat terlebih dahulu menu atau tombol home ya Untuk membuat tombol home ini Bapak Ibu ada dua pilihan Bisa membuat dengan cara insert shape ya Memilih bentuk yang Bapak Ibu inginkan untuk tombol home nya Atau Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar icon home ya Yang bisa kita download di internet begitu Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya Kita klik insert picture Kemudian kita ambil gambar home yang sudah kita download di file ya Yang sudah kita simpan Seperti ini Kita klik dua kali Kemudian ketika sudah muncul Kita tempatkan terus posisinya di ujung kiri Atau mungkin Bapak Ibu ingin menempatkan di tempat yang menarik menurut Bapak Ibu di tempat lainnya Silahkan ya tidak menjadi suatu harusan di sini Kita setting dia Bentuknya menarik atau pas Rapi begitu ya Bapak Ibu ya Oke ini sudah selesai Jadi kita tinggal menambahkan saja di sini tulisan home Dengan cara kita klik menu insert Kemudian kita klik text box Oke kemudian di sini kita ketikkan Kita ketik home Oke kemudian kita block ctrl A Di sini kita setting biar tampilannya bagus Kita bisa gantikan jenis hurufnya terlebih dahulu Kemudian di sini kita ketengahkan Klik yang tengah di atas Kemudian kita klik yang tengah di bawah Oke ini bisa kita besarkan lagi tulisannya Oke kemudian ini kita paskan Dengan gambarnya Yang ini akan kita hilangkan fillnya atau colornya Sehingga dia nanti menyatu dengan gambar Caranya kita klik di kotak home ini Dengan klik mouse sebelah kanan yang ada di keyboard Kemudian kita pilih format shape Atau bisa juga langsung di sini ya Bapak Ibu Kita klik sebelah kanan Kemudian di sini sudah ada fillnya Kita klik saja di tanda panah kecil ini Kemudian kita klik no fill Oke ini sudah begini tampil Bisa disetting lagi hingga posisinya pas di tengah Oke sudah ya Bapak Ibu Kemudian kita akan membuat tombol untuk Perintah atau data wali kelas Kemudian siswa presensi daftar nilai di atas ini Kita klik saja di insert Kemudian kita klik save Di sini Bapak Ibu silakan memilih bentuk yang diinginkan Saya akan memilih yang bentuk seperti ini Kita klik kemudian saya buat di sini Oke ini saya posisikan Saya ketik di dalamnya data wali kelas Kita block ctrl A Oke kita block ctrl A Kemudian kita posisikan di tengah Kita klik tengah atas Tengah bawah Kemudian silakan bisa diganti jenis huruf apabila diperlukan Kemudian kita besarkan jenis hurufnya Oke Kemudian Bapak Ibu kita klik semos kanan Di keyboard Hingga tampilnya seperti ini Kemudian kita klik di side and properties Kita klik di propertiesnya Kemudian kita klik di don't move or side with cell Ini fungsinya Bapak Ibu Ketika sudah kita klik ini Pada saat Bapak Ibu nanti ingin melebarkan Atau mengecilkan Atau menambahkan kolum Atau baris Ini dia tidak akan terpengaruh Contoh misalnya saya lebarkan Jadi ini tidak akan bergerak Namun jika kita tidak klik don't move Itu akan bergerak Jika kita melebarkan atau mengecilkan kolum Tidak bergerak ya Bapak Ibu Oke seperti itu Oke Jika ini sudah Tinggal kita copy paste saja Untuk tombol berikutnya Tiga tombol berikutnya Kita copy saja Copy paste Oke kita tarik Kemari Kemudian kita klik satu lagi Sekalian kita nge-block Dengan cara kita tekan CTRL Klik Kita copykan secara bersamaan Ctrl C, Ctrl V yang ada di keyboard Bisa Kemudian kita tarik kembali Oke Silahkan Bapak Ibu menggantikan tulisannya di dalam Kita block saja Ctrl A Kita ketikan data Siswa Kemudian ini juga seperti itu Kita block Data Presensi Ini kemudian kita block juga Daftar nilai Oke Yang ini Bapak Ibu Kita ingin Menampakkan ketika kita klik sheet tersebut Tulisannya itu hidup begitu Jadi misalnya ini sheet wali kelas Maka ketika kita klik Tombol data wali kelas Tombol data wali kelas ini Hidup Kelihatan hidup dari tombol-tombol yang berikutnya Caranya kita bisa mengganti jenis suruhnya Warnanya Maksudnya Bapak Ibu ya Kita block Ctrl A Kemudian kita warnai saja ini dengan warna kuning Kemudian kita bedakan dengan tombol-tombol ini Ini kita block secara bersamaan saja Kita klik Kemudian tekan ctrl Kita klik lagi Kita klik lagi Nah ini kita bedakan dengan cara warna yang di dalam ini Kita samakan saja dengan warna yang di belakang ini Kita klik pilih Kemudian garisnya ini kita tebalkan sedikit Kita klik shape format Kemudian di shape outline Kita pilih void Ya seperti ini Oke Sudah Jika sudah Bapak Ibu Kita tinggal mengkopikan sheet ini Untuk menjadi sheet 3 berikutnya Caranya Bapak Ibu Kita klik saja di sheet wali Tombol mouse sebelah kanan di keyboard Kita klik Kemudian kita klik move or copy Kita klik di terakhir saja Kemudian klik create a copy Kita ok Ini kita namai data siswa Siswa saja Ketika berada di sheet siswa Ini kita aktifkan yang ini Kita aktifkan yang ini Berarti ini kita warnai Warna ini ya Seperti ini Nanti tulisannya kita buat kuning Ya ini kita kembalikan Warna seperti yang lain Kita pilih ini Putih Ya Oke Oke selesai Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Ini kita akan Kopikan lagi Untuk yang Sheet data presensi Kita klik disini Klik sebelah kanan Mau sebelah kanan Kita klik move or copy Kemudian Kita klik paling akhir Klik create a copy Ok Kita ganti Ini Nama sheetnya Data presensi Presensi saja Bapak Ibu Kemudian yang ini Kita ganti Kita kembalikan Ini berwarna Biru Kemudian tulisannya Warna putih Oke Yang ini Ini warna belakang ya Warna Tar belakang Oke Yang kita Warnai biru Yang ini Karena ini di presensi Ini kita warnai biru Oke Kemudian tulisannya Kita kuningkan Ini juga Seperti itu Sudah Oke Kemudian kita Copy Satu sheet lagi Untuk daftar Nilai Move or copy Kita akan diakhir Create a copy Oke Jadi ini Kita ganti Nama sheetnya Jadi daftar nilai Ini kita kembalikan Menjadi Warnanya Warna putih Kemudian Warna latar Oke Yang ini Kita buat Jadi warna biru Kemudian tulisannya Warna kuning Us Ini ya Oke Sudah selesai Bapak Ibu Jangan lupa Disimpan Kita tekan CTRLS Kita simpan Hasil yang sudah Kita buat Kemudian Kita kembali Ke sheet data Wali Yang ini Bapak Ibu Kita kembali Ke sheet data Wali Disini Karena Data yang kita Input disini Tidak untuk Diprint out Kan Jadi kita Buat saja Latarnya berwarna Begitu Bapak Ibu Oke Kita pilih Warnanya Ini ya Bapak Ibu Baik Baik Biasanya Disini Nanti Kita akan Membuatkan Nama Wali Kelas Misal Begitu ya Sudah Siap Kita buat Ini Menurut Di sekolah Bapak Ibu Mau diisi Apa saja Ini saya Contohkan Saja Bapak Ibu Oke Setelah kita Ketik Ini Kemudian Kita membuat Tampilannya Seperti Aplikasi Jadi kita Ini kita Bisa warnai Saja Misal Yang ini Kita warnai Suka Arti ya Bapak Ibu Mau warna Apa Oke Misal Sudah Seperti ini Kemudian Disini Bisa kita Kutihkan Saja Bapak Ibu Sampai Kemari Kita Kutihkan Kemudian Ini kita Kopikan Saja Letakkan Disini Kita tekan Control Seperti ini Kita Pastikan Ini kan Tampilannya Belum Menarik Bapak Ibu Jadi kita Setting Ini kita Blok Kita Besarkan Kita Blok Sekalian Dengan Cara Kita Tekan CTRL Di keyboard Kemudian Kita klik Pakai mouse Untuk Tombol-tombol Yang ingin Kita Atau Baris-baris Yang kita Akan Lebarkan Dia Oke Kita tekan CTRL Jangan Dilepas Bapak Ibu Sudah Terblok Seperti Ini Baru Boleh Dilepas Kemudian Kita Klik Di Menu Format Kita Klik Row Height Ini Kita Naikkan Barisnya Jadi Lebar Kebawah Kita Buat Misalnya 30 Oke Atau Enter Seperti Ini Kemudian Yang Ini Kita Bisa Kecilkan Lagi Tombol Baris Yang Selang Selang Ini Kita Klik Blok Kita Blok Dengan Cara Kita Tekan CTRL Kemudian Kita Klik Yang Akan Kita Kecilkan Oke Kalau Sudah Kita Menuju Ke Format Menu Format Kita Klik Row Height Kemudian Kita Kecilkan Misalnya Kita Buat Ketinggiannya 10 Oke Ini Sudah Kecil Ini Bisa Kita Lebarkan Lagi Di Atas Kemudian Ini Bisa Kita Lebarkan Lagi Oke Ketika Kita Melebarkan Yang Ini Di Atas Tidak Akan Ikut Ya Karena Tadi Sudah Kita Klik Don't Move Seperti Ini Kemudian Jika Ingin Dipenuhkan Penuh Kelayat Biar Tampilannya Bagus Kita Bisa Tinggikan Lagi Yang Ininya Bapak Ibu Kita Block Tekan Control Kemudian Kita Klik Yang Mau Di Block Ya Ini Kita Besarkan Dulu Hurufnya Boleh Ya Kemudian Kita Tinggikan Lagi Seperti Ini Jadi Tampilannya Sudah Penuh Begitu Ya Pak Ibu Disini Jangan Lupa Kita Menuliskan Nama Kepala Kita Copy Paste Saja Yang Disini Pas Oke Ini Berarti Yang Akan Kita Tarik Ini Disini Ya Kita Insert Column Kita Setting Sedemikian Lupa Nah Ini Kita Ganti Menjadi Nama Kepala Seperti Itu Sudah Selesai Jangan Lupa Disimpan Baik Bapak Ibu Untuk Seed Wali Kelas Kita Sudah Selesai Kita Akan Menuju Ke Seed Data Siswa Ini Kita Input Bapak Ibu Data Siswa Yang Dibutuhkan Sesuai Di Sekolah Bapak Ibu Kita Buat Tabel Saja Biasanya Diawali Dengan Nomor Kemudian Nama Siswa Bapak Ibu Ini Sudah Selesai Saya Kopikan Saja Di Excel Saya Yang Lain Jadi Bapak Ibu Jika Sudah Punya Data Siswa Biar Tidak Lama Ingin Meng Copy P Saja Juga Bisa Kalau Belum Punya Bisa Kita Ketik Disini Begitu Misalnya Seperti Ini Data Siswa Sudah Ada N Kemudian Ini Kita Inputkan Semua Kita Inputkan Semua Data Data Siswa Biasanya Sudah Ada Jadi Tinggal Kita Copy Paste Saja Kemari Seperti Itu Ini Sudah Jadi Jika Misalnya Nanti Bapak Ibu Siswanya Melebihi Dari Baris Yang Ini Itu Bapak Ibu Tinggal Menambahkan Saja Barisnya Kita Klik Di Insert Kemudian Klik Insert Sheet Rule Jadi Dia Ditambah Kolom Begitu Juga Jika Misalnya Tidak Cukup Kolom Jadi Bisa Ditambahkan Lagi Jika Kolom Melebihi Bisa Di Delete Tidak Saya Tinggikan Sedikit Barisnya Biar Kelihatannya Lebih Bagus Kita Klik Format Row Kemudian 20 Oke Seperti Ini Jadi Ini Sample Nanti Silahkan Bapak Ibu Mengisi Keseluruhan Yang Bapak Ibu Buat Berikutnya Kita Akan Menuju Ke Seed Data Presensi Kita Klik Di Seed Data Presensinya Kemudian Ini Akan Kita Buat Nama Nama Bulan Untuk Presensi Per Bulannya Kita Ini Blok Saja Untuk Kita Warnai Latarnya Karena Kita Akan Membuat Tombol Navigasi Bulan Caranya Bapak Ibu Kita Tekan Saja Control Shift Kemudian Tanda Panah Ke Kanan Dan Tanda Panah Ke Bawah Kita Pilih Warna Latarnya Sesuai Dengan Keinginan Bapak Ibu Kemudian Kita Akan Membuat Tombol Tombolnya Jadi Bapak Ibu Untuk Pelatihan Ini Saya Akan Membuat Hanya Satu Semester Saja Jadi Enam Bulan Kita Klik Insert Kemudian Klik Di Menu Set Kita Pilih Saja Sesuai Dengan Keinginan Bapak Ibu Misal Saya Memilih Yang Ini Ini Kita Buat Bulannya 6 Bulan Saja Disini Kita Setting Dulu Satu Ini Kita Ketik Januari Januari Kemudian Kita Ketengahkan Kita Blok Kita Klik Home Ketengahkan Yang Di Atas Yang Di Bawah Kemudian Silahkan Diganti Januari Jika Dirasa Perlu Untuk Tampilannya Sesuai Dengan Keinginan Bapak Ibu Kita Besarkan Januari Kemudian Ini Bisa Kita Setting Sesuai Keinginan Bapak Ibu Tampilannya Biasanya Dibolkan Dibesarkan Seperti Itu Warnanya Diganti Juga Bisa Seperti Ini Jadi Bisa Disetting Dulu Jika Memang Diinginkan Dibentuk Sido Ya Oke Usah Seperti Ini Bapak Ibu Oke Jika Sudah Tinggal Kita Copy Paste Saja Kita Copy Paste Ini Ctrl C Ctrl V Kemudian Kita Tarik Disini Kita Tarik Satu Lagi Ini Oke Kita Nge Blok Sekalian Dapak Ibu Tekan Ctrl Atau CTRL Kemudian Kita Klik Kita Kopikan Kemudian Kita Paste Tekan Oke Tinggal Diganti Ini Nama Bulannya Februari Kemudian Ini Maret Atau Atau Sekalian Dengan Menggantikan Warnanya Boleh Bapak Ibu Kita Ganti Warnanya Oke Ini Warnanya Sesuai dengan Yang Bapak Ibu Inginkan Ini Maret April Berarti April Kita Ganti Ini Mei Kita Ganti Warnanya Juni Juni Oke Diganti Oke Selesai Bapak Ibu Ini Untuk Tombol Menuju Ke Presensi Bulan Bulannya Kemudian Kita Akan Menuju Ke Yang Daftar Nilai Seed Daftar Nilai Kita Klik Daftar Nilai Ini Akan Kita Buat Table Untuk Daftar Nilainya Bapak Ibu Misal Ini Sudah Selesai Kita Buat Blanku Untuk Daftar Nilainya Ini Bisa Kita Lebarkan Sedikit Ini Nanti Untuk Data Siswa Ini Bapak Ibu Kita Tidak Perlu Copy Pist Nama Siswa Nanti Disini Akan Muncul Sendiri Setelah Di Seed Siswa Kita Ini Mengisikan Nama Cukup Di Seed Siswanya Saja Nanti Disini Kita Akan Memasukkan Rumus Pada Pertemuan Berikutnya Itu Kita Akan Masukkan Rumus Sehingga Bagaimana Siswa Yang Kita Inputkan Di Kolum Atau Di Seed Data Siswa Ini Nanti Akan Muncul Di Seed Daftar Nilai Yang Ini Bapak Ibu Kemudian Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Ini Saya Contohkan Saja Tapi Kalau Misalnya Untuk Tingkat Yang Lebih Atas Pelajarannya Otomatis Lebih Banyak Atau Misalnya Bapak Ibu Sebagai Guru Mata Pelajaran Jadi Tidak Membutuhkan Yang Ini Bapak Ibu Bisa Mengganti Dengan Nilai Yang Bapak Ibu Ingin Tempatkan Disini Contoh Misalnya Akhir Semester Itu Pilihan Kepada Bapak Ibu Tidak Harus Monoton Seperti Ini Oke Kita Coba Ini Kita Lebarkan Lagi Kita Lebarkan Lagi Kemudian Kolumnya Ini Juga Kemudian Kita Lebarkan Oke Sudah Seperti Ini Jika Yang Ini Masih Lebih Ini Bisa Kita Setting Kita Setting Ini Kita Akan Warnai Untuk Mungkin Kita Akan Membuat Tombol Nanti Disini Bapak Ibu Jadi Ini Yang Lebih Ini Bisa Kita Delete Saja Kita Blok Dan Ini Kita Kecilkan Saja Kolum Kita Klik Di Kolum Width Kemudian Kita Buat Tiga Saja Boleh Ya Nah Ini Bisa Kita Geser Atau Ini Juga Bisa Kita Delete Kalau Tidak Diperlukan Terlalu Banyak Tapi Kita Geser Yang Ini Dulu Yang Di Atasnya Bapak 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 Oke Kita Blok Sekalian Ketika Tekan CTRL Kemudian Kita Pindahkan Kemari Sedikit Oke Yang Ini Kita Pindahkan Sedikit Kita Blok Di Luar Oke Yang Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Kita Delete Saja Kita Tekan Kita Blok Kemudian Kita Delete Saja Seperti Itu Oke Kemudian Yang Ini Bapak Ibu Agar Tampilannya Menarik Kita Warnai Saja Nanti Di Sini Kita Akan Membuat Tombol Seperti Tombol Next Kemudian Preview Tombol Print Preview Seperti Itu Oke Kita Tarik Sedikit Lagi Jadi Ini Kita Warnai Saja Kita Blok Keseluruhannya CTRL Sip Tanda panah Kebawah Kesamping Kanan Dan Kebawah Ini Kita Pilihkan Saja Warna Latarnya Kemudian Yang Di Bawah Jika Lebih Seperti Itu Bapak Ibu CTRL Sip Tanda panah Kesamping Tanda panah Kebawah Kemudian Kita Pilih Warna Sudah Bagus Keliatannya Yang Ini Jika Misalnya Masih Ada Penambahan Siswa Ini Boleh Ini Kita Lebihkan Sedikit Biar Tampilannya Bagus Yang Di Bawah Kemudian Nanti Bapak Ibu Tinggal Insert Barisnya Misalnya Ini Hanya Berkisar 20 Jadi Menambahkannya 10 Lagi Kita Blok Saja Seperti Ini Kita Insert Saja Biarkan Saja Ini Jangan Sampai Kebawah Di Sini Biar Tampilannya Bagus Bagikan Memang Aplikasi Begitu Oke Sudah Seperti ini Bapak Ibu Ini Kalau Mau Dilebarkan Lagi Nanti Bisa Disetting Ini Tidak Akan Pengaruh Di Atasnya Oke Sudah Selesai Bapak Ibu Untuk Seed Daftar Nilai Jadi Yang Ini Kita Geser Lagi Karena Sudah Oke Kita Simpan Bapak Ibu Untuk Materi Yang Kedua Kita Padai Sampai Disini Untuk Berikutnya Kita Akan Memasuki Materi Selanjutnya Selamat Bekerja Bapak Ibu Selamat Berkati Vita Semoga Berhasil Begitu Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh